Intro Kalau kita lihat dari sisi sejarah Sebelum tembok ratapan ini ada diklaim oleh orang-orang Yahudi Tembok ini adalah bangunan yang dibangun oleh Raja Herodes Pada tahun 19 sebelum Masyahi Aslinya tembok ini panjangnya kurang lebih 485 meter Nah di tahun 70 Masyahi Orang-orang Yahudi karena merasa kuat Mereka melakukan pemberontakan Dimana ketika itu yang berkuasa adalah orang-orang Romawi Melihat pemberontakan ini Orang-orang Romawi, penguasa Romawi Menumpas, menyerang balik orang-orang Yahudi ini Dan mereka kalah Nah di antara Akibat yang ditimbulkan dari peperangan ini adalah Tembok yang semula panjangnya 485 meter Itu sebahagiannya hancur, sebagian besarnya hancur Yang tersisa hanya 60 meter Jadi dari 485 meter Yang tersisa hanya 60 meter saja Tingginya tembok itu 18 meter Tingginya 18 meter Nah ini Tembok inilah yang pada akhirnya Ketika tahun 1967 Diklaim oleh orang-orang Yahudi Sebagai tembok ratapan Jadi perjalanannya cukup panjang Dari mulai kalah Dengan orang-orang Romawi Mereka tidak putus harapan Tetap mereka berjuang Membangun kekuatan Ketika 1967 Mereka menguasai Daerah Palestina Dan mengklaim Tembok yang sisa tadi itu Yang sudah saya jelaskan tadi Diklaim sebagai tempat suci Tempat untuk berdoa Tempat untuk meratap Seakan-akan Seakan-akan Sebelum 1967 Saya ulangi Sebelum tahun 1967 Seakan-akan Ada orang zolim yang menyerang mereka Itu Kebohongan mereka itu Padahal Dalam sejarah Mereka sebenarnya yang memberontak Kemudian mereka kalah Tetapi Fakta dibalik Ini kerjaan orang Yahudi Memang begini Fakta dibalik Tembok itu Diklaim sebagai Tembok ratapan Mengenang Masa-masa sulit Padahal mereka Yang sebenarnya memberontak Jadi tujuan Jadi tujuan daripada Klaim terhadap Tembok ini adalah Supaya Orang-orang Yang di luar Palestina itu Menganggap suci tempat itu Banyak yang berkunjung Di sana Sehingga Tempat yang Sebenarnya bukan milik mereka itu Kalau sudah banyak dikunjungi Sesama mereka Seakan-akan Itu milik mereka pribadi Padahal itu hasil jajahan Hasil rampasan mereka Jadi tembok ratapan itu Hanya Politis saja Itu hanya Klise saja Tidak ada kebenarannya Buktinya apa? Nah ini saya akan Ungkapkan disini Buktinya ini Di tahun 1967 Seperti yang saya Ungkap tadi Mereka itu sudah Menguasai Palestina Sebagian Tembok Ratapan Yang sudah Sebagian besarnya Hancur Tinggal 60 meter Saja Panjangnya 18 meter Tingginya Padahal awalnya 485 meter Mereka tidak Perbaiki itu Padahal mereka Sudah kuasai Sebagian Palestina Mereka tidak Perbaiki Justru mereka Membangun Tembok Tembok Yang lain Ini saya sebutkan Di tahun 2002 Orang-orang Yahudi Membangun Tembok Baru Panjangnya Itu 710 Kilometer Luar biasa Panjangnya Itu 710 Kilometer Itu berarti 85% Di tepi Barat Panjang 710 Kilometer Itu berarti Melingkupi Semua tepi Barat 85% Tuju Tujuannya Tujuannya Nah ini Tujuannya Apa Dibangun Begitu Panjangnya Tembok Tadi Tujuannya Adalah Untuk Mencaplok Untuk Menguasai Untuk Merampas 10% Dari Wilayah Palestina Dan Tembok Ini Terkenal Dengan Nama Tembok Apartheid Itu 1 2002 Kemudian Di tahun 2010 Mereka Bangun Tembok Juga Di Gaza Kemudian Di Mesir Tujuannya Apa Tujuannya Adalah Untuk Menghentikan Infiltrasi Imigran Afrika Dari Sinai Dari Mesir Itu Tujuannya Kemudian Di tahun 2015 Sepanjang Perbatasan Jordan Dari Mulai Daerah Eilat Sampai Memanjang Kelembah Yamna Yang Kemudian Itu Dijadikan Bandara Israel Dari Penjelasan Yang Saya Sebutkan Ini Kita Sudah Bisa Memahami Bahwa Sebenarnya Membangun Tembok Membangun Dinding Membangun Pagar Itu Sekali Lagi Adalah Untuk Tujuan Melanggengkan Penjajahan Yang Dilakukan Oleh Mereka Tidak Sampai Disitu Di Tahun Yang Sama Tahun 2015 Juga Mereka Membangun Pembatas Antara Suriah Dengan Dataran Tinggi Holland Setinggi 5 Meter Sudah Semakin Jelas Kawan Kawan Palestina Kawan KNRB Dan Di Tahun 2017 Ini Berarti Belum Lama Mereka Membangun Dinding Membangun Tembok Di Wilayah Pendudukan Tepatnya Di Daerah Libanon Selatan Kesimpulan Daripada Apa Yang Sudah Kita Bincangkan Ini Sekali Lagi Bahwa Tembok Ratapan Itu Sebenarnya Hanya Dijadikan Alasan Saja Itu Tidak Ada Kebenarannya Sedikit Pun Dari Sisi Ajaran Pun Tidak Ada Yang Mendukung Jadi Sifat Licik Orang Yahudi Demikian Kita Bandingkan Dengan Daerah Yang Lain Supaya Makin Menguatkan Kita Bahwa Tembok Ratapan Ini Benar-benar Kebohongan Diada-adakan Di Tahun 1977 Sampai Dengan 1979 Antara Korea Utara Dengan Korea Selatan Ada Konflik Kemudian Mereka Yang Menang Dalam Pertarungan Perang Membangun Tembok 250 Kilometer Jadi Tembok Ini Memang Simbol Daripada Penjajahan Simbol Daripada Keangkuhan Kesombongan Kemudian Tahun 1961 Kita Kenal Pembangunan Tembok Berlin 1961 Tetapi Alhamdulillah Di 1980 Tembok Ini Dihancurkan Oleh Rakyat Yang ada Disitu Sebagai Bentuk Protes Mereka Bahwa Penjajahan Itu Harus Dihapuskan Dari Kota Itu Nah Itu Dari Sisi Sejarah Kita Lihat Dari Sisi Normatif Tekstual Al-Quran Wahyu Dari Allah Subhanahu Wa Ta'ala Kalau Kita Baca Al-Fatihah Itu Kita Akan Membaca Ayat Ghairil Maghdubi Alayhim Ghairil Maghdubi Alayhim Itu Kata Para Ulama Adalah Al-Yahud Orang Yang Dimarah Oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala Orang Yang Dimurkai Oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala Adalah Yahudi Yahudi Ini Karakter Utamanya Yang Paling Menonjol Adalah Rasa Takut Jadi Takut Mati Takut Tak Makan Kenapa Rasa Takut Itu Menjadi Ciri khas Daripada Orang Yahudi Ini Ya Karena Kebandelan Mereka Keingkaran Mereka Dosa Dosa Yang Mereka Lakukan Yang Mana Mereka Mukan Justru Mengakui Kalau Itu Dosa Bangga Dengan Dosa Dosa Yang Telah Mereka Lakukan Di Al-Fatihah Sudah Disebut Kemudian Di Al-Baqarah Kita Baca Dalam Al-Baqarah Itu Ini Bisa Dibaca Kawan-kawan Palestina Kawan-kawan KNRP Ayat Satu Sampai Dengan Ayat Dua Puluh Al-Baqarah Itu Menjelaskan Tentang Karakter Orang Beriman Orang Kafir Orang Munafik Kemudian Di Ayat Berikutnya Sampai Ayat 39 Allah Menjelaskan Tentang Kebenaran Al-Quran Kemudian Penciptaan Nabi Adam Al-Alaihi Salam Nah Di Ayat 40 Lihat Ya Allah Langsung Beralih Kepada Keadaan Sifat Karakter Orang-orang Yahudi Langsung Allah Bahas Terus Dia Seakan Akan Allah Itu Ingin Mengatakan Kepada Kita Wahai Umat Islam Bahwa Yahudi Ini Adalah Bangsa Yang Keburukannya Itu Kejelekannya Itu Benar-benar Harus Diwaspadai Buktinya Apa Ya Di awal Disebut Al-Fatihah Di Al-Baqarah Di awal Juga Langsung Orang Yahudi Jadi Kawan-kawan Sekalian Kawan-kawan Palestina Kawan-kawan KNRP Sumud Begitulah Kejelekan Orang-orang Yahudi Ini Dan Sebagai Informasi Yang terkini Yang bisa Kita Terima Bisa Kita Akses Bahwasannya Kawan-kawan Kita Yang berada Di Palestina Baik Di jalur Gaza Di Al-Quds Di tempat-tempat Pengungsian Kemudian Di Tempat-tempat Penampungan Mereka Akan Apa ya Mereka Akan Mendapati Masa Dingin Yang Mencekam Sekarang Sekarang Bulan Oktober Oktober Kemudian Nanti Di Perkirakan Di Desember Dan Di Januari Itu Akan Datang Datang Musim Dingin Yang Mencekam Kawan-kawan Sekalian Kita Bisa Membayangkan Bagaimana Sulitnya Kehidupan Mereka Rumah Mereka Hancur Coba Kalau kita Bayangkan Sendirilah Diri Kita Musim Dingin Mencekam Di Bawah 0 0 derajat Kebawah Bayangkan 0 derajat Kebawah 0 derajat Saja Sudah Luar Biasa Menusuk Ketulang Pakai Baju Double Dable Dable Baju Pakai Selimut Lagi Itu Masih Terasa Dingin Rumah Tak Ada Kalau Masih Punya Rumah Mending Ini Tidur Seadanya Di Tempat Seadanya Sudah Begitu Tambah Lagi Makanan Pun Tak Jelas Sumber Air Bersih Pun Tak Jelas Jadi Kalau Kita Tidak Mendonasikan Dana Kita Uang Kita Bagi Orang Orang Yang Agniah Bagi Orang Orang Yang Kaya Bagaimana Pertanggung jawaban Anda Nanti Di akhirat Saya Penceramah Saya Bisa Memberikan Pemikiran Saya Tapi Orang Orang Yang Kaya Harus Peduli Dengan Uangnya Insyaallah Dengan Berinfak Bersodakoh Yakinlah Nabi Mengatakan Hartanya Akan Bertambah Hartanya Akan Bertambah Hartanya Akan Bertambah Diulang Diulang oleh Nabi Tiga Kali Seakan Nabi Ingin Mengatakan Wahai Umat Islam Wahai Orang Orang Kaya Wahai Orang Orang Yang Dermawan Kalian Tidak Usah Ragu Dengan Janji Allah Subhanahu Wa ta'ala Diulang Ulang Sampai Tiga Kali Jarang Jarang Nabi Mengatakan Sesuatu Sampai Diulang Diulang Itu Jarang Jadi Jangan Pernah Ragu Untuk Mendonasikan Harta Anda Untuk Kepentingan Saudara-saudara Kita Mudah-mudahan Allah Menyelamatkan Keluarga Anda Keturunan Anda Daripada Mati Daripada Wafat Dalam Keadaan Su'ul Khotimah InsyaAllah Dengan Kita Ber Infa Kita Mendonasikan Harta Kita Allah Akan Menolong Kita Allah Akan Menolong Keluarga Kita Allah Akan Menyelamatkan Keturunan Kita InsyaAllah Saya Tunggu Kawan-kawan Yang Mempunyai Kelebihan Harta Untuk Mendonasikan Hartanya Karena Masih ada Waktu ini Ini Oktober November Desember Itu Sudah Masuk Sudah Mulai Masuk Musim Dingin Jadi Oktober Bulan 10 November Bulan 11 Dua Bulan Ini Ada Kesempatan Kita Untuk Mengumpulkan Dana Kemudian Mengirimkan Benda-benda Yang memang Diperlukan Pada saat Musim Dingin Itu Betapa Bahagianya Mereka Doa-doa Mereka Itu Untuk Kita Orang Yang Mendonasikan Hartanya Jadi Kesimpulannya Jamaah Kawan-kawan Sekalian Kawan-kawan Palestina Kawan-kawan KNRP Sumud Pertama Bahwa Yahudi Itu Punya Karakter Penipu Pembohong Perampas Dan Tembok Ratapan Itu Hanyalah Kebohongan Untuk Menutupi Aib Mereka Bahwa Mereka Adalah Penjajah Yang Sebenarnya Sebenar-benarnya Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wata'ala Membebaskan Tanah Palestina Daripada Kebiadaban Zionis InsyaAllah Amin Ya Rabbul Alamin Jazakumullahu khairan Ala ihtimamikum Walafu minkum Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Walafu minkum